DPRD Jawa Barat DPRD Jawa Barat DPRD Jawa Barat PSNN 4 Juli 2022 Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum Nyindeken Etahalte mengurupat selesai di inovasi pemerintah provinsi turta DPRD Jawa Barat lebah ngaronjatkan pendapatan asli daerah atau PAD Payung hukum yang ada perda ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan kami dan masukan-masukan DPR tinggal kami memanfaatkan perda tersebut wala atung ene, atung ene kamarik itu memakai perda yang sebelumnya perda na'ainah sudah dirubah dengan penyempuran kitokene, kitokene alias tidak berbapak saya tidak mau terjadi artinya pendapatannya harus lebih besar nantinya setelah lahirnya BUMD semangatnya adalah untuk meningkatkan PAD selain dari fiskal dan pajak-pajak yang lain maka ini adalah salah satu inovasi Pemprov Jawa Barat bersama DPRD dalam meningkatkan PAD Jawa Barat Sejoroning itu Ketua Pansus Delapan DPRD Jawa Barat Haris Bobihu Ngeceskin pihak Nabogakarep ngawogan permodalan keringaronjatkan usaha PT MUJ pihak nage musir karena lolongkrang kebutuh pasar karena energi terbarukan kawas energi gas jengsajabana diri nami harap reana dividendi PT MHJ Anwaya Narobah jadi PT Migas Utama Jabar atau BUMD bakal jadi lokomotif utama PAD tepika antukna mampu ngurangan pajak kita melihat karena ada perluasan usaha maka kita ingin meningkatkan pemodalan pemodalan kan untuk menunjang usaha mereka dan selama ini sudah berjalan dengan baik tentunya kita menangkap peluang yang ada bahwa di Jawa Barat penuh dengan Tuhan dasar terhadap energi terbarukan gas dan juga ada yang terbarukan yang lain maka peluang itu kita ambil nah insyaallah MOJ kita harapkan dapat melakukan itu dengan baik sehingga kita sekarang sudah berupaya untuk mengambil dividen yang baik tentunya nantinya pada pendapatan hasil daerah kita tidak tergantung dengan pajak tapi dari BUMD yang ada menjadi lokomotif utama ekonomi sehingga dividen itu dapat masuk ke kita dengan baik sehingga insyaallah pajak itu lambat-laun akan kita kurangi sesuai dengan perda yang baru disahkan kita prioritas ke migas dan energi baru terbarukan karena itu juga menjadi concern dari Pak Gubernur ya sebagaimana diketahui kan Pak Gubernur kita sebagai Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan dan kita lihat di Jawa Barat antara potensi suple dan demand itu tersedia tinggal keterlibatan kita melalui BUMD itu kita coba mulai dan tingkatkan disapukan Anaeta Perdate Ngabalukarkeng PT Migas Hulu Jawa Barat robah jadi PT Migas Utama Jawa Barat serta di Taratas Minangka BUMD Induk Dina Widang Energi Tur Sumber Daya Mineral Budi Hartati Bandung TV BUMD